Jamur tiram merupakan jamur yang tumbuh liar dan aman untuk dikonsumsi. Jamur ini telah menjadi makanan sehari-hari yang cukup populer di kalangan masyarakat. Budidaya jamur tiram sebagai sumber peningkatan ekonomi juga terbilang menguntungkan. Jamur tiram atau dengan nama lain Pleurotus ostreatus merupakan jamur pangan yang memiliki ciri berwarna putih hingga krem, serta berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram. Saat ini, jamur tiram telah menjadi cemilan favorit di kalangan masyarakat. Salah seorang pembudidaya jamur tiram di kota Siantar, Aidil Pane, mengatakan dirinya sudah 8 tahun membudidaya jamur tiram. Proses budidaya jamur tiram terbilang gampang, karena bahan baku yang digunakan adalah hasil sisa serbuk atau potongan kayu. Sedangkan untuk masa tumbuh jamur hanya 40 hari. Permintaan jamur tiram saat ini cukup tinggi, sehingga membuat ia kewalahan dalam menutupi permintaan pasar. Untuk pengolahannya sendiri, jamur tiram dapat diolah menjadi berbagai aneka cemilan makanan yang enak dan menyehatkan. Di awal pandemi COVID, omset penjualan jamur sempat menurun drastis. Namun pada Juni 2020 lalu hingga saat ini, omset penjualan jamur tiram meningkat drastis. Dari 5 juta rupiah per bulan, kini menjadi 11 juta rupiah per bulannya. Kita sudah ada 8 tahun, kita memperkerjakan untuk produksinya ini, sekarang kita tinggal satu orang saja, karena kita sudah memakai mesin. Kalau masa pandemi pertama awal, kita memperkenalkan dari bulan kemarin, itu menurun drastis. Sekarang, mulai dari bulan 6 kemarin, sampai sekarang ini, kita naik drastis. Drastisnya itu, biasa kita kemarin itu masih di 26 bulan kemarin, bulan 6, kita masih 5 juta. Sekarang kita sudah bisa kita mendapat produksi mulai dari hulu ke hilir, itu 11 juta. Untuk pemasaran, Aidil mengaku hanya menjual di wilayah kota Pematang Siantar. Namun sebelum pandemi, dirinya juga menjual jamur hingga ke Pulau Jawa dan Bali. Dari Pematang Siantar, Hardinal Simare-Mare melaporkan.